Nah, bila sudah begini, kita sudah berhasil membuat sertifikat menggunakan Google Form, yang di dalamnya ada nomor urut dan QR Code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebab sekalian pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat sertifikat online menggunakan Google Form. Nah, sertifikat ini sangat dibutuhkan apabila kita menggelar sebuah webinar yang dilaksanakan secara daring atau online. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sertifikat online, mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama tentunya adalah sebuah template atau desain sertifikat seperti ini, yang bisa kita buat melalui PowerPoint. Silahkan edit sedemikian rupa model atau desain sertifikat yang akan kita buat. Misalnya, saya buat sebuah sertifikat tentang webinar blogger. Nah, di sini silakan diisi dengan logo. Berikut dengan nama yayasan atau instansi yang melaksanakan webinar. Kemudian, sertifikat, silakan disesuaikan ukuran huruf dan juga model fontnya. Nah, di bawahnya ada nomor urut. Nah, cara penulisannya perhatikan. Ada nomor titik 2, spasi, selanjutnya, kurung buka 2 kali, nomor urut, kurung tutup 2 kali. Nah, pada baris berikutnya, sertifikat ini diberikan kepada, nah ini sama ya seperti di atas tadi, kurung buka 2 kali, nama, kurung tutup 2 kali. Nah, selanjutnya, instansi. Ini maksudnya, untuk diisi apabila peserta berasal dari instansi atau tempat kerjanya. Diisi dengan kurung buka 2 kali, instansi, kurung tutup 2 kali. Nah, di sini perhatikan penulisannya. Ini huruf besar semua. Ini huruf besarnya, huruf yang pertama, instansi juga. Nah, ini nanti penulisan ini akan sangat berguna atau dibutuhkan ketika kita akan mensinkronkan antara template ini dengan Google Form. Nah, yang baris berikutnya ada peran. Silakan ditulis seperti ini, ya. Nah, yang terakhir, link, QR, 2. Sama pakai kurung buka 2 kali, kurung tutup 2 kali. Nah, silakan yang lainnya diisi sesuai dengan webinar yang sobat sekalian laksanakan. Nah, apabila sudah selesai, silakan di-save sertifikat ini dan simpan di folder yang mudah untuk kita temukan. Setelah itu, kita ke Google Drive. Kita buat folder baru. Lalu, lalu beri nama folder tersebut. Saya berikan nama sertifikat tahsin.id. Lalu, lalu klik buat. Selanjutnya, buka folder tersebut. Lalu, tarik drag and drop atau, ya, drag and drop file sertifikat yang sudah kita siapkan tadi. Silakan di-drag and drop. Tunggu sampai proses upload selesai. Nah, sekarang kita buka file sertifikat tersebut dengan cara klik kanan. Buka dengan Google Slides. Nanti akan terbuka tab baru untuk kita mengedit atau mengganti poin yang tidak sesuai. Ini biasanya karena sinyal, ya. Nah, di sini kan perhatikan poinnya ada yang kurang bagus, ya. Silakan diganti dulu. Misalnya, saya ganti dengan Times New Roman. Silakan disesuaikan. Bisa di-ball. Kemudian warnanya diatur sesuai dengan warna sertifikat tersebut. Misalnya, saya beri warna biru tua, ya. Nah, ukurannya silakan diatur sampai benar-benar fast. Nah, di sini huruf tahsin id-nya kita sesuaikan lagi sampai fast, ya. Di sini sudah tidak ada yang berubah. Di sini juga tidak. Ini tidak. Nah, ini. Ini juga tidak, ya. Bila sudah pas, silakan di simpan. Klik file. Simpan sebagai Google Slide. Nah, ini adalah file yang akan kita buat sertifikat online yang disinkronkan dengan Google Form, yaitu melalui spreadsheet dari Google Form. Nah, kita ya. Tab ini kita tutup saja. Ini juga tutup. Kita kembali ke folder sertifikat yang sudah kita buat. Silakan di buat di folder tersebut. Google Form. Silakan isi judul tersebut. Misalnya, saya beri judul atau beri nama penerbitan sertifikat tahsin.id lalu buat pertanyaan. Nah, ini perhatikan di sini. Perhatikan penulisan huruf besar dan kecilnya. Email. Pilihan jawaban singkat dan aktifkan wajib isi. Lalu duplikat isi dengan nama duplikat lagi instansi lalu duplikat lagi ini peran pilihan ganda di sini isi yang opsi pertama peserta opsi yang kedua moderator lalu opsi yang ketiga narasumber nah, yang perlu diperhatikan dalam penulisan di Google Form ini huruf-huruf ini ya jangan sampai berbeda dengan yang ada di Google Slate tadi ya email huruf pertamanya huruf besar nama instansi peran peran nah, ini adalah empat pertanyaan yang harus sama penulisannya karena apabila ingin mengikuti tutorial ini silakan samakan penulisan-penulisan pertanyaan ini nah, bila sudah selesai kita disimpan dulu link untuk pengisian untuk dibagikan kepada peserta atau kita isi sendiri silakan diperpendek URL-nya salin boleh disimpan di tab baru paste ya lalu di-enter nah, disini kita akan membuka spreadsheet-nya atau jawaban nah, ini silakan di-klik tombol yang warna hijau ini ada tulisan membuat spreadsheet buat spreadsheet baru silakan dibuat nah, disini tadi sesuai dengan pertanyaan yang ada di google form email nama instansi peran nah, ini kolom yang F kita isi dengan nomor urut rumusnya nanti akan saya bagikan di deskripsi ya kalau untuk kolom G isi untuk QR code ya untuk QR code rumusnya juga nanti akan saya bagikan di deskripsi sekarang kita isi dulu kolom F yaitu untuk nomor urut kita ambil dulu kodenya nah ini nomor urut di copy lalu dipaste disini ctrl V nah silakan di edit disesuaikan dengan nama webinar yang sebat gelar misalnya disini saya isi dengan webinar blog saya ganti 2022 nah terus disini ada angka seribu ya disini bisa diganti misalnya pesertanya lebih dari seribu maka silakan ganti misalnya menjadi 2000 jadi nanti sertifikatnya bisa dibuat sampai 2000 peserta ini sudah selesai lalu kita isi kolom yang G dengan rumus QR code nah ini rumusnya silakan di copy di copy paste nanti akan saya kasih di deskripsi lalu paste disini nah ini sudah selesai nah sekarang kita sinkronkan antara spreadsheet dari google form ini ke template ke template google slide yang sudah kita siapkan tadi caranya adalah silakan di klik ekstensi atau ekstension lalu klik autocrat bila di laptop sobat atau di google drive sobat belum ada autocrat silakan di install dulu ya disini di klik add on lalu dapatkan adgon lalu cari autocrat silakan di install dan kalau sudah terinstall klik launch atau dibuka kita tunggu sampai prosesnya selesai silakan di klik new job lalu beri nama sertifikat yang akan kita buat misalnya sertifikat tahsin dot id lalu max nah disini choice template silakan pilih template pilih prompt drive karena tadi sudah kita siapkan di logo drive nah ini pilih yang logonya warna kuning ya ini klik select lalu next nah disini perhatikan nama dengan nama peran dengan peran link kr link kr2 dengan link kr2 nomor urut dengan nomor urut nah perhatikan untuk link kr2 kita membutuhkan sebuah gambar atau image maka disini diganti menjadi image lalu klik next nah disini beri nama file tersebut yang akan dikirim ke email peserta sertifikat tahsin.id lalu spasi lalu kurung buka dua kali ketik nama perhatikan menulisnya harus sama dengan yang ada di google form nama lalu kurung tutup dua kali nah disini pilih yang pdf nah untuk yang ini tidak usah dirubah biarin saja ya lalu klik next nah disini silahkan pilih folder atau kita ingin membuat sertifikat tersebut di folder yang sudah kita buat yaitu di sertifikat tahsin.id bila ingin hasil sertifikat ini berada di folder tersendiri maka silahkan dibuat folder nya terlebih dahulu lalu lalu yang ini dihapus ganti dengan choose folder pilih folder yang sudah dibuat nah karena saya ingin membuat sertifikatnya berada di folder ini maka saya biarkan saja ya lalu klik next ini next next kemudian yang ini klik yes pdf kemudian ini to diisi dengan email didahulir dengan kurung buka dua kali email perhatikan penulisan emailnya harus sama dengan yang ada di google form kurung tutup dua kali tipe in subject isi dengan sertifikat yang kita buat lalu isi kata-kata dalam pesan tersebut ini maksudnya untuk dikirim ke email peserta misalnya saya isi dengan terkirim sertifikat tahsin dot id lalu spasi kurung buka dua kali saya maaf atas nama spasi kurung buka dua kali nama kurung tutup dua kali terakhir terima kasih di bawahnya ya setelah ini silakan di next ini klik yang atas yes yes terakhir pilih save save nah sampai disini kita sudah berhasil membuat sertifikat online dengan google form dimana di dalamnya terdapat nomor urut sesuai dengan input data lalu QR code sesuai dengan nama dan nomor urut peserta sekarang kita coba input sertifikat tersebut ya misalnya saya isi dengan email saya saya aja instansi isi bebas ya karena ini percobaan disini saya misalnya menjadi narasumber bila peserta pilih peserta moderator pilih moderator disini saya pilih sebagai narasumber ini cek lagi emailnya nama perhatikan nama misalnya ada gelarnya jangan sampai terlewat instansi lalu klik kirim nah ini kita cek di spreadsheet deposit nah disini sudah ada data yang masuk ya ini lagi di proses pembuatan sertifikat nah disini sudah jadi kita cek sertifikat tersebut nah ini hasilnya ya ini nomor urut lalu QR code nama ini sebagai narasumber ya kalau ngisinya peserta maka disini otomatis peserta ya nah sekarang mari kita coba cek folder yang ada di google drive apakah ada sertifikat yang sudah kita buat tadi atau tidak ada ya kita buka folder nya nah disini karena saya membuat sertifikat tersebut di satu folder dengan folder dengan file file yang lain maka sertifikat tersebut berada di satu folder dengan file ppt google slide lalu google form dan spreadsheet nah ini adalah hasilnya ya kita coba dibuka nah sama ya nah sekarang kita cek email nya apakah ada ke email kita atau email peserta kita buka email nya nah disini ada ya email nya terkirim sertifikat tahsin.id atas nama abhaki kita buka sama tidak dengan yang ada di spreadsheet nah sama ya nah bila sudah begini kita sudah berhasil membuat sertifikat menggunakan google form yang di dalamnya ada nomor urut dan QR code demikianlah tutorial cara membuat sertifikat online menggunakan google form semoga bermanfaat dan jangan lupa di klik tombol like and subscribe nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati